Halo Pemirsa JPNX TV dan Pembaca Setia Jabar Publisher.com Sepertinya hal yang mustahil membangun infrastruktur desa dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini namun rupanya hal itu tidak berlaku untuk pemerintah desa atau Pemdes Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon yang dipimpin oleh kubu Heri Castari dimana meskipun dalam kondisi pandemi desa tersebut masih bisa menyisihkan anggaran guna membangun desanya berupa perbaikan jalan desa di blok 1 desa setempat ada pun sumber dananya yakni diambil dari sisa dana desa tahap 3 tahun 2020 yang mana lokasi terbesar penggunaan dana desa tahun lalu yakni digunakan untuk bantuan langsung tunai atau BLT tahap 3 yang menyerap sekitar 633.600.000 rupiah selain itu dana desa tahun 2020 yang sudah terserap 100% tersebut digunakan untuk honorarium RT dan RW puskesos program khusus pemegian masker penyemprotan disinfektan pemberian makanan tambahan rutin KPM program pemberdayaan masyarakat dan sejumlah program unggulan lainnya oke nexter kita simak proses perbaikan jalan di blok 1 desa Pabuaran Lor dengan memanfaatkan sisa penggunaan dana desa tahun 2020 halo selamat siang Pak Kubu selamat siang ini hari minggu Pak dan saya lihat Pak Kubu masih tetap bertugas ini dalam rangka apa nih Pak? terima kasih selamat siang mas Cai ini dalam rangka pelaksanaan pembangunan pengaspalan ya dari dana desa bahwa jalan ini adalah jalan utama harus diperhatikan sekali untuk warga kita yang meninggal itu Pak beraktivitas beraktivitas nah Pak kaitan ini Pak untuk kaitan spesifikasi jalannya sendiri ini dari konstruksi apa dan panjangnya berapa Pak Kubu? panjang kurang lebih 300 meter Pak 300 meter dan anggaran sisa kurang lebih antara 60 juta Pak kalau di sisi lain ini merupakan sebuah inovasi dimana ketika desa lain itu hanya untuk BLT tidak bisa membangun fisik ini kok Pak Buaranlor bisa gitu loh Pak bisa dijelaskan Pak kenapa bisa terjadi kondisi yang positif seperti ini betul Pak itu sudah dihitung Pak untuk BLT itu jumlahnya kurang lebih sekitar 176 kakak Pak saya sesuai aturan yang tahap pertama adalah 600, 600, 600 dan tahap kedua 300, 300 dan sampai tahap ketiga 300, 300, 300 berarti yang terakhir kami itu 900 kita laksanakan berarti sisanya itu untuk PKTD PKTD padat karya padat karya tunai desa berupa dengan perbaikan jalan ini perbaikan jalan pengarasan jalan mengingat bahwa jalan ini sudah parah sekali Pak kalau kami perhatikan artinya meskipun alokasi anggaran itu sebagian besar untuk COVID tapi masih bisa menyisihkan untuk membangun infrastruktur ya Pak iya betul luar biasa sekali semoga bisa diikuti juga oleh kubu, lurah, atau kepala desa di desa-desa dan kelurahan lainnya di Jawa Barat oke satu lagi nih kebetulan ada Bapak Binsa juga halo Pak ini sudah dikerjakan berapa lama dan dari pantauan Bapak sendiri gimana nih program PKTD ini dari program PKTD ini sudah tiga hari selama saya pemantauan dari mulai struktur pemadatan jalan sampai datangnya alat berat untuk pengerasannya dan sampai sekarang pengaspalannya ini kebetulan dalam keadaan aman lah terkendali dan ada antusias dari warga-warga kita khusus Pabuaran yang merasa jalannya diperbaiki jadi ada ikut serta sumbangsi dari mulai minuman makanan kebetulan bagus juga ya Pak ya siap alhamdulillah oke semoga program PKTD ini cepat rampung dan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat Pak Kubu, Pak Babin amin amin oke terima kasih Nexter demikian wawancara langsung kita di lokasi dengan Kubu Paburan Lor dan perwakilan dari Bapak Binsa Paburan Lor sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak ini kan sedang dibangun atau diberesi dah lah nah Bapak sendiri sebagai warga yang disini rasa aneh gimana Pak yang tadinya rusak jadi beres rasanya ya rada gembira alhamdulillah awalnya gimana gerinjul atau gimana Pak oh gerinjul mali bergelombang kalau hujan gimana Pak kalau hujan ya becek dengan di asfalnya jalan ini Bu gimana perasaan perasaannya sangat senang sekali bagus disiplin nah ini tadinya rusak parah tak Bu jalan ini banyak banyak yang cilaka ya Mas minta itu Mas demikian musuh hanya anak banyak yang cilaka JPNX TV dan Jabat Publisher.com melaporkan dan bahagian sah Terima kasih telah menonton